Tembakan warnai penangkapan kurir 105 kg ganja. Mobil pelaku dihentikan polisi saat akan mengirim ganja dari Medan menuju Padang. Penangkapan kurir ganja ini dilakukan petugas BNNP di kawasan Pasaman, Sumatera Barat. Penangkapan dua pelaku yang menggunakan mobil minibus sempat diwarnai tembakan peringatan. Dari pengledahan petugas menemukan 100 kg ganja kering siap edar yang disimpan di dalam mobil. Pelaku mengaku ganja tersebut dibawanya dari Medan ke Sumatera Barat. Kedua tersangka langsung digelandang ke kantor BNNP Provinsi Sumatera Barat untuk proses pengembangan. Pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.